Harga murah, tapi porsinya ini lho, warek, incanan Benu aja, atau food lover juga. Menjejak wilayah pemukiman padat di ibu kota, Benu menemukan warung yang menjual makanan porsi warek. Tempatnya agak tersembunyi, alias hidden gem. Warung Kenyang, nama tempat ini yang berada di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat. Walaupun berada di dalam gang, tapi tetap banyak dikerumuni pengunjung lho, food lover. Forsinya yang bikin merinding menjadi ikon utama dari tempat ini. Yuk, langsung aja kita samperin. Food lover, ini menu-menunya, tapi kok ini agak lain ya? Nas Hattie, 1 kilo, ditimbang. Ah, menarik ini. Nah, kayaknya kita harus siapin perut kalau di sini ya. Namanya juga warung kenyangnya kan? Yuk. Food lover, ini kayaknya coretan-coretan pelanggan di sini ya. Aku rindu, tapi aku tidak mencarimu. Baper. Nih, betapa indahnya menunggu, tapi hasilnya adalah kamu. Amin. Kosong adalah isi. Apa sih? Yuk. Permisi, A. A apa siapa nih? Ibnu, Bang Ibnu. Pakai nama gue nih. Gak apa-apa. Sama kembar namanya. Tapi ngomong-ngomong di depan tuh kan warung apa nyebutnya? Warung kenyang. Warung kenyang. War kenyang. War kenyang. War kenyang nyebutnya. Salah satu menu kok ada timbangannya gitu. Apa emang ditimbang? Timbang, saking spesial ditimbang. Biar yakin customer kalau ini beneran 1 kilo. Tapi nasinya kayak apa? Nas Hattie. Nasi Spaghetti. Itu nasi semua. Ada katsu-nya, ada saus-nya. Tapi aku penasaran tuh. Bang Ibnu, eh Bang Ibnu. Nanti boleh lihat gak? Boleh. Boleh. Guys, kita lihat belakangnya guys. Ayyayyayy. Yuk. Mula-mula, spaghetti ditimbang sesuai porsi. Lalu masukkan saus bolognese ke dalam teflon. Masak dan aduk perlahan dengan api kecil. Supaya sausnya tidak kering. Khasnya saus ini dibuat sendiri oleh sang pemilik warung. Lebih mumtas, food lover. Lalu susun ke dalam piring besar. Mulai dari nasi, kemudian spaghetti. Dan jangan lupa saus bolognese juga dituang kembali di atasnya. Tambahkan juga aneka saus. Seperti saus barbecue, mayonnaise, dan saus keju. Berat nasi katanya 1 kg. Bener gak ya? Yuk kita buktikan. Mana lihat tuh 1 kg. Oh berat guys memang. Oh 1 kg. Oh 1 kg lebih ya memang. Aneh tunggu depan Bang ya. Siap. Maasih ya. Aman. Maasih Bang. Mantap guys. Food lover ini dia. Warung kenyang. Haha. Bener pesannya yang nasi eti. Nih. Gede banget guys. Ini 1 kg. Berat juga ya. Sama ini nih. Ada nasi kare ebi furai. Terus ini ada sosis aja. Kita cobain ininya dulu. Katsu-nya dulu. Food lover ini black pepper-nya nyamber banget. Enak banget ya. Terus ayamnya. Ayam katsu ya biasanya digoreng. Agak crunchy gitu ya. Cakep banget ini. Ini sebenarnya gak boleh dimakan sendiri. Ya boleh aja kalau habis. Ini memang kagak habis ini kayaknya. Kita cobain ini ya. Spaghetti-nya. Tapi tetep pake nasi. Ya salah orang Indonesia. Ini beneran porsinya Portugal ya. Gede banget ya. Porsi abang-abang tukang gali. Karena butuh energi yang besar. Tenaga. Cakep. Spaghetti-nya enak. Karena dia gak terlalu lodoh ya. Pas banget. Enak banget. Sausnya pecah. Ini saus rahasia katanya. Mumtaz. Ini cekin katsu-nya. Crunchy, mix, sama ayamnya. Ayamnya mebut banget ya. Pecah banget. Ini putra-tabat. Tapi ngomong-ngomong porsi besar ini memang salah satu strategi marketing. Pasti ya. Ada niatan-niatan sendiri yang tersembunyi. Mungkin sekalian biar berkah. Kalau dibungkus kan bisa makan barangnya di rumah gitu kan. Mumtaz. Memang ini adopsi kari Jepang gitu ya. Medok tapi gak terlalu tebal di lidah ya. Enak. Enak banget. Ini datu dezis lagi. Saya cobain hebi furai-nya. Putra-tabat ini cina seti. Harganya 50. Tapi bisa dimakan berempat ini kalau belum bilang. Terus ini satu lagi. Nasi kari. Hebi furai. Ini harganya 30-an lebih ya. Ini kari-nya enak banget ya. Kita lihat ini kayak medok ya. Tapi ketika kita nikmatin. Ringan. Gak terlalu tebal. Tapi kari-nya tetap berasa gitu ya. Bumbu kari-nya cakep banget. Ini pecah putra-tabat. Full food lover. Satu lagi nih. Sosisnya. Hmm. Oke food lover udah nyobain tiga menu nih. Tiga-tiganya oke banget. Tapi yang ini memang surprise banget ya. Satu kilo. Gak habis menu cuman sepojok doang nih. Hahaha. Ya kan? Ini juga enak banget. Tapi biar gak bubazir. Ada tim anti-mubazir. Oke tim. Gas. Sampai ketemu. Kita akan keliring lagi ya. Wuh. Woyoyoyoyoyoyoy. Eh silahkan silahkan. Sampai makan. Ini harus habis nih. Kalau gak habis kita gak enak nih sama yang punya nih. Iya enak sama yang punya. Posisnya emang gede tapi ya. Hmm. Mantep lah. Food lover. Ini tim ini ya. Tim sapu bersih kalau bener bilang. Jadi. Mereka-mereka ini memang yang di belakang layarnya tim sapu bersih. Tapi enak serius ini anak. Enak kan? Enak kan? Oke. Baiklah food lover. Sekarang kita akan cari kuliner yang porsinya gede-gede lagi. Pokoknya bikin waruk. Mantap. Setelah yang satu ini. Bunuh akan isi porsi waruk lagi. Kira-kira apa ya? Penasaran? Tetap di Cerita Raksa. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Terima kasih telah menonton!